Sangat mantap ya buahnya ya Yaitu untuk perasaan pembungaan dan pembuahan Dan juga bisa mengatur pH tanah ya Sobat Tani, Alhamdulillah saya menggunakan bahan dari sekeliling kita Sangat bagus manfaatnya tanpa kita membeli pupuk-pupuk kimia yang sangat maaf Di dalam kesempatan video kali ini ya Sobat Tani, saya ingin berbagi sedikit tips atau cara Yaitu merawat tanaman cabai Walaupun tak dalam polifik atau skala rumahan Dan berketepatan di depan saya ini ada tanaman cabai rawit hijau Yang berbatas anung ya Sobat Tani ya Yang disini sudah usia yaitu 75 hari Memang cabai rawit anung Disini memang usianya yang 75 hari ini sudah Yaitu pembuahan yang banyak macam ini ya Sobat Tani Dan di video kali ini nanti saya akan berbagi sedikit tips atau cara Yaitu untuk gimana cara untuk memaksa semua tanaman Untuk cepat berbuah Sobat Tani Bukan hanya tanaman cabai ini Dan tentunya menggunakan dari bahan-bahan pesticida dari sekiling kita Alhamdulillah saya mempraktekkan terlebih dahulu Terbukti dan hasilnya sangat bagus Sobat Tani Dan teman-teman yang selalu mendukung dan mensupport di channel saya Saya selalu doakan semoga diberi kesehatan atas semua keluarganya Dan dilipat gandakan atas semua keluarganya Amin Sobat Tani, kita sebagai pecinta tanaman cabai Walaupun dalam polybag atau skala rumahan ya Kita harus betul-betul merawatnya Supaya tanaman tersebut tetap sehat, subur dan berdua lebat Tentunya Sobat Tani ya Karena pada era zaman sekarang yang namanya pupuk itu terbilang mahal Bukan hanya terbilang mahal Tapi sudah ganti harga Sobat Tani Makanya kita sebagai orang desa, orang kecilan Kita harus betul-betul menggunakan dari bahan-bahan dari sekiling kita Untuk menyuburkan tanaman Dan Alhamdulillah saya sering melakukan seperti itu Berhasil dengan maksimal ya Tentunya Sobat Tani tidak usah berpanjang lebar Mari kita menyimak apa saja bahannya Yaitu untuk membuat, memaksa tanaman cabai untuk cepat berbuah ya Oke Sobat Tani, disini bahan bakunya Pertama saya menggunakan adalah telur ya Nah disini adalah telur Boleh menggunakan dari telur ayam kampung Dan juga boleh ayam-ayam biasa Penetasan atau peneluruan itu ya Sobat Tani Tapi lebih bagusnya adalah ayam kampung Dan disini sangat bagus manfaatnya Selain untuk dikonsumsi bagi kita Untuk kesehatan, untuk vitamin ya Sobat Tani Ini juga buat semua tanaman sangat bagus Manfaatnya dan kandungannya ya Sobat Tani ya Dan disini saya cukup menggunakan Yaitu satu butir saja Kita terlebih dahulu aduk Sampai merata Antara kuning dan butirnya ini ya Sobat Tani Biar tercampur jadi satu Dan yang kedua disini ya Sobat Tani Saya menggunakan bumbu dapur juga Yaitu adalah sasa atau MSG Atau Ajinomoto Boleh bermerek apa saja Yang penting adalah sasa atau micin ya Sobat Tani Ini yaitu untuk merangsang pembungaan Dan pembungaan pada semua tanaman Bukan hanya tanaman cabai Karena disini kandungannya sangat bagus juga Dan disini ya Sobat Tani Saya menggunakan yaitu Tiga sendok makan Oke Tiga sendok Dan yang ketiga disini ya Sobat Tani Saya menggunakan ralake cabangu Nah ini ya Sobat Tani Yang harganya adalah seribu Ini juga sangat bagus manfaatnya untuk tanaman Kalau tak ada kecap Boleh menggunakan yaitu Dari gula merah juga gak masalah ya Sobat Tani Tapi kalau Kalau mencari gula merah itu agak susah Kita lebih bagusnya adalah Menggunakan yaitu kecap bano ya Yang mana disini Sangat bagus manfaatnya juga untuk tanaman Karena disini Yaitu terbuat dari kedele atau kacang hijau ya Sobat Tani Yaitu sangat bagus kandungannya buat tanaman ya Dan disini saya menggunakan yaitu Satu bungkus atau satu saset Yang harganya seribu macam ini ya Saya masukkan semua Oke Lalu diaduk-aduk terlebih dahulu ya Biar merata Kurang lebihnya macam ini ya Tadi saya kasih air sedikit Untuk melarutkan dari bahan-bahan tersebut tadi Dan lalu disini Saya menggunakan yaitu Air satu liter Sobat Tani ya Untuk fermentasinya Saya masukkan Kedalam betul aqua Nah oke ya Sobat Tani ya Macam ini ya Sangat mudah yaitu membuat pupuk cair Dari bahan-bahan dari sekeliling kita Yaitu untuk memaksa tanaman cepat berbunga Dan berbuah ya Sobat Tani Saya sering mengaplikasikan seperti macam ini Alhamdulillah terbukti Hasilnya sangat bagus Dan macam ini ya Nanti disimpan Simpan yaitu tempat yang teduh Atau yang redup Atau di pojok rumah Jangan sampai kena matahari Tiap paginya dibuka Macam ini yaitu Untuk mengeluarkan gas Lalu ditutup lagi macam ini ya Sobat Tani Yaitu disimpan sampai satu minggu Untuk fermentasi Nah disimpan yang Jangan sampai kena matahari Macam ini ya Sobat Tani ya Lalu paginya ditutup Paginya ditutup lagi Dibuka lagi Untuk mengeluarkan gasnya Dan alhamdulillah Cara mengaplikasikan Atau intervalnya Untuk mengaplikasikan ke tanaman Alhamdulillah disini Sisa kemarin ya Sobat Tani Nah disini Sisa kemarin Ini tinggal setengah liter ya Dan untuk mengaplikasikan Sangat mudah Ini disimpan dulu Dan ini Adalah sama Seperti tapi saya sudah memakainya Dan ini adalah sisanya ya Sobat Tani Cara dan disini Saya tunjukkan Cara mengaplikasikan Pada tanaman Dan disini Saya sudah siapkan Yaitu air kolam Ikan lele ya Sobat Tani ya Kokam ikan lele Di depan rumah Dan disini Saya sudah siapkan Yaitu air Kurang lebih 5 liter Sobat Tani ya Dan disini nanti Air setengah liter Saya masukkan semua ya Nah saya masukkan Nah setelah macam ini ya Sobat Tani Boleh di aplikasikan Pada semua tanaman Nah Disini Alhamdulillah Sudah ada yang berbuah ya Nah kita kocor saja Satu polybagnya Kurang lebih Atau dikasih 500 mili Nah macam ini Nah Sobat Tani Berhubung disini Yaitu Musim hujan ya Yaitu Pemumpukan pada tanaman Tapi tersebut Tertunda dulu Yaitu dipupuk pada Besok harinya ya Sobat Tani Kalau tidak hujan Kalau musim hujan ini Tidak bisa memupuk Terpaksa ditunda Besok lagi Nah Dan intinya adalah Cara mengaplikasikan Yaitu Satu polybagnya Dikasih yaitu 500 mili Dan diaplikasikan Satu minggu sekali ya Sobat Tani ya Dan disini Saya bukan berniat menggurui Mari kita belajar bersama-sama Untuk merawat Tanaman cabai Walaupun dalam polybag Bukan hanya tanaman cabai Tapi tanaman terang juga Dan semoga Video ini bermanfaat Karena tak ada ilmu yang bermanfaat Dan cukup sekian dari saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh